Terima kasih. selamat menikmati Tim Rukiya Tulhiyat Kota Medan seperti apa Pak setelah melihat hari ini Pak? Alhamdulillah yang pertama kegiatan ini tentunya merupakan kegiatan rutin yang kita lakukan pada setiap tahunnya dan untuk kali ini tim sudah bekerja sebagaimana dengan yang kita harapkan bersama dan dari pemantauan kami tadi melalui alat-alat yang ada di lokasi ini bahwasannya memang untuk tinggal secara tadi kita melihat itu belum terlihat secara jelas namun begitu pun tentunya ada beberapa titik yang nantinya akan kita lakukan penggabungan yang kemudian hasilnya itulah yang akan kita carikan sebagai rujukan di Medan sendiri ada dua titik kemudian di luar Medan itu di Barus dan di Barus jadi ada tiga titik di Sumatera Utara dua di Kota Medan dan satu di Kecapatan Barus Kabupaten Tapan Terima kasih Pak Sofyan yang kita gunakan dan hasilnya seperti apa Pak Rektor? Tentu terima kasih ini umsu tidak bisa seperti ini kalau tambah dukungan PMKG dan juga pemerintah daerah Kota Medan saya rasa ini laparannya wujud daripada bagaimana tridara mampuan tinggi bagian daripada pengabdian kepada masyarakat dan juga daripada penelitian dan pengajaran diwujudkan umsu melalui menyiapkan fasilitas kita sudah mulai kerjasama dengan Pemko Medan itu tahun 2017 sekarang itu langsung terbaik saya berharap pertemuan ini juga akan bisa dikembangkan untuk semua orang-orang Islam yang ada di Sumatera Utara dan Kota Medan saya rasa kita tahu tahun ini juga umsu telah membuka program Sudi Mupalak ini adalah bagian daripada untuk dihentikan SDM yang unggul daripada Mupalak pada ke depan saya berharap pertemuan ini menjadi momentum untuk kita untuk bagaimana ke depan peralatan yang ada ini tentu harus kita kembangkan lagi apalagi nanti umsu juga akan membuka cabang OIF ini di Varus dan nantinya akan menjadi milik daripada warga Sumatera Utara menjadi kebanggaan juga warga Sumatera Utara Indonesia saya rasa terima kasih kerjasama sama ini dengan Pemko Medan dengan semua orang-orang Islam pertama apa yang kami lakukan ini adalah bagian daripada pengabdian kepada masyarakat Universitas Muhammadiyah terima kasih Pak Rek secara pelaksanaan berjalan dengan lancar seperti sudah kita lalui tadi hanya saja secara hasil seperti sudah kita prediksi sejauh bahkan sejauh hari karena posisi hilal yang teramat rendah hanya 0, sekian terjat dan tadi kita sudah melakukan pembuktian empirik melalui pengamatan dengan menggunakan teleskop hasilnya adalah memang hilal tidak terlihat oleh karena itulah sekali lagi karena hilal tidak terlihat maka menurut satu kriteria atau metode yang berkembang maka malam hari ini belum masuk tanggal 1 Ramadhan tapi menurut Muhammadiyah karena hilal sudah 0, sekian terjat maka menurut Muhammadiyah malam hari ini sudah masuk tanggal 1 Ramadhan itu kesimpulan artinya malam ini sudah terawih Pak ya? ya, untuk Muhammadiyah malam hari ini sudah melaksanakan sholat terawih dan besok sudah melaksanakan puasa ya? ya, sudah sahur, sudah puasa terima kasih Pak download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia